Intro Halo viewers, do you feel happy just like I do? Harus happy dong, ya ga? Karena hari ini gue bakal ngajak lo semua ke sebuah spot baru di daerah Jalan Jendral Sudirman, Jakarta Nama tempatnya adalah... Cafe Arya! Wih, asik ya? Kalo dari luar sih keliatannya simple ya ga? Tapi sebenernya nih di dalem ada 4 area Apa aja itu 4 area? Ada cafe Arya nya itu sendiri Ada Concept Store Ada Ariel Cackery Dan satu lagi nih Pas banget gue bahas duluan Kenapa? Karena berhubungan banget sama rasa lapar yang gue rasain sekarang Nama areanya adalah BARTAPA Bukan TAPA meditasi ya Tapi TAPA disini dari kata Spanyol yang artinya makanan kecil atau appetizer Berhubung appetizer, makanya cocok banget kan buat ganjil perut gue yang lagi kosong ini sekarang nih Kalo gitu sekarang langsung aja kita masuk ke BARTAPA dulu Baru deh gue ngejelasin panjang lebar tentang cafe Arya nya Dan makan makanan berat di cafe Arya nya Setuju ga? Setuju kan? Kalo gitu who's gonna come in with me? Lo, boleh Lo, boleh Apa lo? Boleh banget, yuk! Eh viewers udah di dalam aja Sorry ya gue tadi makan duluan soalnya gue lapar dan liat ya Semuanya disajiinnya catchy banget ya kan? Hmm, appetizernya lengkap Ini minumannya juga lengkap banget Anyway, ini dia tadi yang gue sebut sama BARTAPA TAPAS berarti artinya appetizer atau makanan kecil yang kita makan sebelum jam makan besar Ya ga sih? Dan juga disini menyediakan berbagai macam appetizer Contohnya kayak ini, ada nachos, pinchos, ada tostada, ada solomio And then we have patatas bravas Tapi disini ga cuma menyediakan appetizer aja Karena disini juga menyediakan berbagai macam cocktail, smoketails, juga beverage-nya macam-macam ya Yang gue punya sekarang di sebelah sini ada mojitos Lebih tepat lagi Arya mojitos And then we have the drugs concentrate mojitos And then we have sake mojitos Nanti bakal gue jelasin ya Oke viewers, sekarang kita cobain makanannya, nachosnya Enak banget Sausnya ada melted cheese Terus ada juga pedasnya neyo Sekarang, cuma cobain ini Ada tostada di solomio Ini adalah sirloin stick Yang disajikan di atas Roti pangga seperti ini ya Enak banget Sekarang saatnya kita cobain minumannya ya Pure, kalau Arya mojitos ini kan bentuknya liquid ya Ini udah jadi Begitu dihidangkan, disajikan, ini tinggal langsung minum aja Nah, tapi ini dia nih yang unik nih The drugs concentrate mojitos Ini ada ingredients-nya Ini ada mojitos jelly Ada konsentratenya Yang disini adalah bakardi Ini sprite, dan ini sake untuk aftertaste-nya Gimana cara minumnya Gue jelasin Makan dulu ini Nyam 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 Sampai hampir mau habis Lalu langsung kita buka konsentratenya Langsung ngeblend sama yang pertama tadi Langsung kita suntikin bakarinya Langsung kita minum sprite-nya Terakhir untuk aftertaste-nya Ada sake Nah, akhirnya satu lagi Balik lagi ke konsentratenya Kedua Hmm, sensasional Bener-bener sensasional banget ya Ini dia yang tadi namanya Drugs concentrate mojitos Bener-bener pengalaman unik banget Tapi ini ada satu lagi nih Namanya sake mojitos Sama cara untuk mengkonsumsinya Ini dulu Kemudian ini dituang ke gelas ini Karena ini merupakan sake Yang dihidangkan untuk di gelas Kemudian terakhirnya juga Kake ini, aftertaste-nya Oke viewers, sambil lukum makanan yang gue makan turun ya Hmm, kan berhubung tadi gue makannya agak banyak juga Gimana kalau sekarang kita lihat-lihat di concept store di sebelah sana tuh Yuk, come on Oke viewers, sekarang gue sedang berada di Good Life Concept Store yang berada di Cafe Aria Dan sekarang gue gak sendirian nih Tapi sama seorang customer yang cantik banget Halo, nama Isya apa? Hanisa Nis, lu kesini spesial buat lihat-lihat di concept store ini Atau emang buat makan aja? Ya sebenernya sih Pertama sih mau makan-makan doang sama temen-temen Nah abis itu sepertinya pas ngeliat kesini Loh, kok ada yang jual baju-baju segala Ini lucu-lucu juga nih Jadi boleh juga deh Jalan-jalan sekalian kesini lihat-lihat dulu Sebenernya yang pertama paling saya suka Karena baju-bajunya semuanya Aksesorisnya tuh dari yang designer Indonesia Jadi kita dengan membeli ini juga men-support yang designer Indonesia juga gitu Gak pasaran juga pasti kalo beli disininya Gak sinis Oke anyway thank you so much for your time Lanjutin lagi deh mau lihat-lihatnya Atau mungkin mau makan lagi Mungkin nanti nemenin gue mau gak? Oh ditanyain gitu Oke thank you so much for your time And one thing for sure You've been updated by Black E-News Oke viewers Ini dia saat yang paling gue tunggu, gue tunggu Saat yang makan Yeah Kita lihat ya disini kita punya starternya Ada mushroom gratin With melted cheese And then we have Crispy chicken With ricola Sweet and sour sauce Untuk makanan mainnya nih ya Kita punya Linguini With mixed seafood And then we have Salmon With sambal balacan Dan yang terakhir Kita punya Cheese Big burger Oke Kayaknya kita mulai dari jamur dulu nih Mushroom Wow Rasanya hampir sama bener-bener tipis lah sama ayam Terus juicy banget Dan rasa kejunya juga gak asin-asin banget Jadi pas Kita coba lagi Yang kedua ya Crispy chicken With ricola Sweet and sour sauce Potongan ayamnya gak kecil viewers Bisa lihat disini Besar banget ya Dari atas aja udah penuh sama Seafoodnya ada udang Udah kerang Udah kerang Kental banget rasa tomato sauce-nya Ini sama sekali gak gue hamis Enak Sekarang kita pindah ke Ini nih Salmon with sambal balacan Langsung aja kita cobain nih Rasa rempah-rempah Ini rasa salmon Tapi rasa indonesia banget Nah Keras juga ya Nah Ini dia minumannya nih Tadi belum gue sebutin namanya ya Ini adalah Apple Blossom Wow seger banget Oke Makanannya udah Minumnya udah Ada yang kurang nih Dessertnya Mana ya dessertnya Tenang Bakal gue makan dessertnya Tapi gak disini Karena ada area khusus Menyediakan dessertnya Ada yang namanya Area Cakeery Tapi gak sekarang ya Gue selesain makan gue dulu nih Baru gue makan dessertnya Oke? Makan lagi Habar Viewers Viewers Dari tadi kan gue udah makan ya Mulai dari makanan di Bartapa Terus makanan besar di Cafe Aria Sekarang buat dessertnya nih Gue gak sanggup kalo makan disini viewers Kenyang banget full Tapi tetep Gue beli Buat di Roma Gue take away Soalnya gue tertarik banget sama dessert-dessert disini Selain juga Gue tertarik sama tampilannya nih ya Karena namanya juga lucu-lucu dan unik-unik Contohnya nih ya Tadi gue udah beli Skin tight blueberry jeans Kemudian gue beli Coffee break Kemudian gue beli Chocolate state of mind Kemudian juga ada yang namanya Makaron Dan gue beli 5 Sebenernya slogannya satu Just one won't hurt But for me, 5 Still won't hurt me Haha Alright, that was Cafe Aria for today Thank you so much for watching And I hope you enjoy the show One thing for sure You've been updated by Black E-News